Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam tercatat, ada sosok yang sangat pemberani dalam memerangi kaum kafir. Dia adalah Abu Kudamah, pria yang disebut sangat mencintai jihad dan dikenal luas oleh umat muslim. Suatu ketika, dikisahkan Abu Kudamah tengah berada di masjid. Di sana, Abu Kudamah mendapatkan banyak pertanyaan tentang jihad. Dengan penuh semangat, Abu Kudamah pun menceritakan pengalamannya saat berjihad di medan perang. Saat menceritakan pengalamannya di hadapan umat muslim, Abu Kudamah saat itu menyampaikan jika kisahnya yang paling menakjubkan adalah ketika menyaksikan seorang pemuda yang bertemu dengan bidadari di medan perang. Suatu ketika ada perempuan yang mengetuk pintu rumah Abu Kudamah hingga beberapa kali, sampai akhirnya dibukakanlah pintu itu. Saat membuka pintunya, ia melihat seorang perempuan bercadar. Perempuan itu menyampaikan kepada Abu Kudamah jika ia hendak menyumbangkan rambutnya yang panjang dan kuat menjadi tali kekang kudanya saat berperang. Singkat cerita, rambut pemberian perempuan itu pun diterima oleh Abu Kudamah. Lalu, perempuan itu pun kembali menyampaikan jika ia hendak mengirimkan anaknya untuk ke medan perang bersama Abu Kudamah melawan kafir. Saat Abu Kudamah akan bergabung dengan pasukan muslim dan melakukan peperangan, datanglah seorang pemuda yang sangat tampan, tinggi, gagah, dan putih tengah menunggangi kuda. Ternyata dia adalah anak perempuan yang sebelumnya memberikan rambutnya kepada Abu Kudamah. Melihat usianya yang sangat muda, Abu Kudamah lalu meminta agar pemuda itu berada di bagian pasukan paling belakang. Namun tak disangka, saat perang bergejolak, pemuda itu tiba-tiba saja sudah ada di barisan paling depan. Melihat itu, Abu Kudamah pun meminta agar pemuda tersebut mundur. Dengan tegas, pemuda itu menolak dan berkata jika sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang muslim tak boleh mundur saat bertemu dengan kaum kafir. Hingga sampai akhirnya saatnya istirahat di siang hari, Abu Kudamah mencari keberadaan pemuda itu. Dilihatnya, pemuda itu dengan semangat menyiapkan makanan para mujahidin juga rumput untuk kuda-kuda yang diajak berperang. Usai beristirahat, pasukan pun kembali menyerang musuh. Lagi-lagi Abu Kudamah melihat pemuda tampan itu berada di barisan paling depan. Dia kembali meminta pemuda itu mundur, tapi lagi-lagi permintaan Abu Kudamah ditolak dengan jawaban yang sama. Peperangan pun kembali dihentikan saat malam hari. Saat itu, seluruh pasukan beristirahat. Abu Kudamah pun kembali mencari keberadaan pemuda tampan tersebut. Hingga akhirnya pemuda itu ditemukan tengah tidur dengan senyum yang lebar di sebuah perkemahan. Ketika senyumnya mulai sedikit menghilang, maka Abu Kudamah membangunkan pemuda itu dan bertanya apa mimpi yang membuatnya sampai tersenyum begitu lebar. Lalu pemuda itu menjawab, jika ia baru saja bermimpi masuk surga dan bertemu dengan perempuan yang amat sangat cantik. Dengan antusias, pemuda itu bercerita kepada Abu Kudamah jika ia akan bertemu dengan perempuan cantik dalam mimpinya itu keesokan harinya. Abu Kudamah merasa sangat tersentuh dengan keteguhan hati pemuda tersebut yang begitu menikmati proses jihad. Keesokan harinya, perang kembali dimulai dan dimenangkan oleh umat muslimin. Abu Kudamah saat itu kembali mencari keberadaan pemuda tampan itu lagi. Ditemukanlah pemuda itu tergeletak dengan darah dan luka yang luar biasa bersama dengan jenazah dan tubuh muslimin yang gugur. Maka, pemuda yang penuh dengan luka dan darah itu memanggil Abu Kudamah. Dia meminta agar Abu Kudamah menyampaikan pesannya untuk sang ibunda. Dia ingin Abu Kudamah menyampaikan pesan bahwa anak dari ibunya tersebut telah mati sahid. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Pemuda tampan itu juga menyampaikan jika perempuan cantik dari surga yang ia temui dalam mimpi saat itu sedang berada di sampingnya. Perempuan secantik bidadari itu tengah menunggu ia untuk keluar dari jasadnya. Lalu meninggallah pria tampan tersebut di medan perang. Cintanya pada Islam yang begitu suci, turut mengantarkan pemuda itu pada janah, taman firdaus yang disiapkan Allah untuk umatnya. Abu Kudamah kemudian menguburkan pria tersebut. Abu Kudamah pun pulang dan langsung menyampaikan kabar tersebut kepada sang ibu pemuda tampan itu. Kemudian sang ibu mengucapkan rasa syukurnya dengan melakukan sujud syukur. Abu Kudamah pun kembali dibuat kagum dan menangis akan keteguhan luar biasa dari keluarga tersebut. Demikianlah kisah tentang anak muda yang syahid demi mendapatkan ridho Allah. Semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah tersebut. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton!